Kali ini ada satu servis yang lagi masuk Maybook Retina 13 in tipe A1502 tahun 2015 Nah ini, ini kondisi mati total Menurut pengakuan dari pemilih Bahwa Maybook ini sudah dibawa ke salah satu tempat servis Untuk diperbaiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Indra di Rafflesia Servis Tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan Maybook Untuk perawatan Maybook Channel yang selalu setia memberikan tip bagaimana cara merawat Maybook Bagaimana cara mereteksi kerusakan Maybook Dan bagaimana cara memperbaikinya Kali ini ada satu servis yang lagi masuk Maybook Retina 13 in tipe A1502 tahun 2015 Nah ini, ini kondisi mati total Menurut pengakuan dari pemilik Bahwa Maybook ini sudah dibawa ke salah satu tempat servis Untuk diperbaiki Dan menurut tempat servis pertama Dimana pemilik membawa Maybooknya untuk diperbaiki Harus dilakukan penggantian logibus Karena Maybook mengalami short di IC Yang cukup parah Ada di beberapa IC menurut dari tempat servis pertama Dimana pemilik membawa Maybooknya untuk diperbaiki Nah itu juga terjadi putus jalur Itu di logic board Dan tempat servis Dimana pemilik membawa Maybooknya itu Menyarankan agar melakukan penggantian logic board Untuk Maybooknya Biar Maybooknya bisa digunakan kembali Tapi karena mungkin biaya Untuk penggantian logic board Biayanya nggak sesuai Mungkin juga mengingat kondisi saat ini Masalah keuangan juga masih nggak susah Pemilik memutuskan untuk cancel Nah setelah putuskan untuk cancel Pemilik coba brosin-brosin ke dunia maya Itu di Mbak Google Dan ketemulah lapak saya yang ada di Mbak Google Itu di Google Pendelusuran Dan juga Google Maps Yaitu Repelisha Service Service Macbook Jakarta Ada di Mbak Google Dan dia menghubungi nomor telepon saya Untuk konsultasi Nggak ayatnya Diputuskan untuk dibawa Ke tempat saya Guna diperbaiki Dari pengecekan yang saya lakukan Itu memang untuk Macbook Mengalami short arus Ada di beberapa IC Dan juga mengalami putus jalur Nah putus jalur ini disebabkan Karena lembab yang mengakibatkan korosi Pada jalur kelistrikan yang ada di Logiboard Macbook Untuk metode penanganannya Ya seperti biasa Sebelum saya melakukan perbaikan Melakukan pengecekan untuk logiboardnya Kita bongkar logiboardnya Kita keluarkan dari Jindik Macbook Untuk kita lakukan pengecekan Dan kita bersihkan logiboardnya Tujuhnya adalah Untuk membuka jalur Kelistrikan yang putus Dia yang ada di logiboard Agar jalur Kelistrikan bisa normal kembali Nah itu untuk Ngebuang korosi Ngebuang kotoran juga Yang ada di logiboard Oke ya Untuk mempersingkat waktu Kita langsung aja Nuju ke TKP Kita obrak-abrik Untuk unit Macbooknya Guna kita perbaiki Oke langsung kita Obrak-abrik Macbooknya Nah ini kita coba Nyalain untuk Macbooknya Kita tes Nggak ada respon sama sekali Kita coba hubungan Dengan adapter Indikator untuk lampu Adapter nyala Kita coba Tekan tombol power Nggak ada respon Untuk unit Macbooknya Oke Langsung aja kita bongkar Untuk unit Macbooknya Guna kita lakukan Clear arus Dan juga kita lakukan Pengecekan untuk Logiboardnya Apa yang menyebabkan Macbook ngalami mati total Seperti biasa Kita buka semua baut Yang mengkat kasih Macbook Ini untuk baut Yang biasa saya lepas Agar mempercepat pekerjaan Sekarang kita lepaskan Logiboard dari unit Macbook Nah yang pertama Yang harus kita ingat Nggak bersama-sama Saya selalu mengingatkan Kepada rekan-rekan semuanya Kalau mau coba Untuk bongkar sendiri Macbooknya Itu yang pertama kita lakukan Adalah lepaskan Konektor baterai Ini Konektor baterainya Lepaskan ini Itu Tujuhnya adalah Untuk menghindari Consulating arus listrik Yang diakibatkan oleh Baterai Nah ini kita lepaskan Untuk IC charger Lalu kita lepaskan Untuk kabel fleksibel LCD Lalu kita lepaskan Untuk kabel fleksibel Lepas keyboard Sekarang kita buka Untuk Spelepad Macbooknya Itu harddisk Kita lepaskan Nah ini untuk Konektor power Atau IO power Kita lepaskan Ini kita lepaskan Untuk kabel fleksibel Penghubung Antara Logiboard Dengan papan board Untuk Wifi card Untuk USB Ini untuk trackpad Kita lepaskan Untuk keyboard Kita lepaskan juga Untuk kabel sound Sekarang kita lepaskan Untuk fan Nah sekarang kita lepaskan Fan nya Untuk logiboard Sudah kita lepaskan Dari unit notebook Ini sebelum Kita bersihkan Logiboard Dari dengan cairan Pembersih Kita bersihkan dulu Untuk bekas Thermal piece Oke Sekarang kita bersihkan Logiboard nya Nah kita bersihkan Logiboard Dari bekas Thermal Bersih Agar Nanti Pada saat dilakukan Pengeringan Untuk logiboard nya Bekas Thermal Bersih Yang masih Teringgal Di IC IC Itu bisa hilang Nah ini Jalur-jalur Yang dikatakan Mengalami putus arus Nah ini Untuk bekas Korosi Debu Seperti macam ini Nah ini Bisa dibedakan Ini saya bersihkan Pekatangan Biar lebih gampang Perbedaannya ada Ini kita bersihkan Jadi saya biasa Mau mebuk mati total Mau kena air Prosedur yang saya lakukan Adalah kita bersihkan Untuk logiboard nya Selalu saya lakukan Seperti itu Ya tujuannya Tadi Kalau memang dia Alami korosi Korosinya bisa kita bersihkan Yaitu untuk Kalau misalnya dia kena air Itu bisa bersih Dari bekas Sisa-sisa air yang ada Di logiboard Sehingga tidak menimbulkan Korosi dan jamur Kalau untuk clean up Untuk apa Kita tinggal lihat kondisinya Kalau memang kondisi Logiboard nya itu memang Kotor Dan memang harus dibersihkan Dengan cair pob bersih Ya kita bersihkan Dengan cair pob bersih Tapi kalau enggak harus Ya enggak Masalah kita cukup bersihkan Dengan kuas Dari kotoran dan tubuh Jadi kita ngeliat kondisinya aja Oke Ini untuk logiboard Sudah selesai kita bersihkan Dengan cair pob bersih Nah sekarang kita lakukan Pengeringan Untuk logiboard nya Yang itu untuk pengeringan Biasanya saya menggunakan Kipas angin Saya enggak menggunakan Head dryer Untuk melakukan pengeringan Karena kalau kita menggunakan Head dryer Biasanya dia kering di luar Tapi masih basah di dalam Nah ini kita lakukan Pengeringan dengan Menggunakan kipas angin Ini kita keringkan Dengan menggunakan kipas angin Untuk logiboard nya itu kering Kita bersihkan Untuk part maybook yang lainnya Misalnya kayak King fan Dari kotoran dan debu Sambil kita nunggu Untuk biburnya itu kering Nah ini sambil kita Bantu dengan menggunakan Kompresor tangan Nah ini Ini Sisa-sisa pembersih Yang masih ada Di dalam Oksuset PGA dan profesor Nah ini Kenapa kita harus Tetap Lakukan pengeringan Dengan bantuan Kompresor tangan Men biar kering Ini benar kering Untuk logiboard Sekarang udah Kita keringkan Dari bekas-bekas Cairan pembersih Nah itu Ini Sudah kering Sekarang kita lakukan Pengecekan untuk Arus Kita lakukan Pengecekan untuk Arus listrik Normal 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 Ini coba kita hubungkan dengan Arus listrik Kita akan mengembangkan Benar enggak Ini IC Cukup tinggi ini Untuk tegangannya Ini cukup tinggi ini Ini kalau Biasanya IC yang bermasalah itu Kalau kita hubungkan dengan Arus listrik Kan rasa panas Itu IC-nya Ini indikator Adapter aja enggak nyala Kalau itu lampu indikator Adapter aja enggak Enggak nyala Nah ini cukup panas ini Ini IC ini Kita lihat tegangannya Cukup tinggi Ini bermasalah ini IC-nya Jadi kita ekskusi Untuk IC-nya Kalau untuk Dalur listrik Kan udah kebuka Tinggal Sekarang IC yang bermasalah Yang ngalamin short Terima kasih telah menonton Sekarang kita lakukan Penggantian untuk Isinya Terima kasih telah menonton Ya ini Untuk IC-nya udah kepasang Nah sekarang Setelah IC kita pasang Kita coba Lakukan tes arus Ini Untuk indikator lampu Nyala Untuk kondisi IC Udah normal Enggak panas Untuk tegangan Udah normal Oke ya Sekarang kita rakit Untuk 700 ribu Ya kita coba tes Nyala Rakit Untuk terakhir Dipasang Ini kita pasang Untuk konektor LCD-nya Ini untuk konektor power Kita pasang Seperti biasa ya Sebelum semua terpasang Untuk konektor baterai Kita gak pasang Kita pasang untuk konektor baterai Dan dari belakangan Untuk thermal paste-nya Nah ini untuk thermal paste-nya Kita pasang Banyak-banyak Apa Puk-nya aja ya Oke sekarang kita pasang Untuk kabel sound Untuk kabel webcam Kita pasang Kabel trackpad Ini kabel fleksibel Untuk menghubungkan Antara logic board Dengan papan board USB Wifi card Ini kabel keyboard Kita pasang Ini kabel sensor Ini kabel backlight keyboard Oke Sekarang kita coba Nyalain mybook-nya Tanpa menggunakan baterai Kita langsung colok adaptor Ini kita langsung colok adaptor Kita tes mybook-nya Tanpa menggunakan baterai Ini indikator LCD Bayangan lampu ya Ini untuk indikator keyboard Nyala Ini untuk lampu keyboard Ini nyala Nah ini Muncul logo tanda-tanya Nah ini mybook udah nyala Nah tinggal sekarang kita tes Dengan menggunakan hard disk Sekarang kita lakukan pengecekan Untuk mybook-nya Setelah tadi Kita coba perbaiki Untuk IC yang bermasalah Di dekat chipset PGA Nah ini sekarang kita coba Kita nyalakan mybook-nya Semoga aja mybook-nya Bisa nyalakan normal Ini karton nyala ada Nah ini nomologi Apple Nah semoga aja mybook bisa nyalakan dengan normal Berhasil kita nyalakan untuk mybook-nya Nah ini mybook udah nyala Untuk TinoOS juga normal Nggak lemot Nah ini kita cek untuk tipe mybook-nya Nah ini kita buka youtube Untuk suara fan Perlahan-lahan juga udah mulai meladai Sudah mulai meladai untuk suara fan Nah ini berita yang lagi hangat saat ini Masalah kasus kematian Brigadir Yosua Atau Brigadir Ji Ini konversi pes yang dilakukan oleh Kaporli Bapak General Bistio Sigit Nah ini kita percepat aja Jakarta Selatan Dan juga jenazah Al-Mahrum Ji di Jambi Oleh karena itu Untuk membuat terang Dan menghilangkan hambatan-hambatan Penyidikan Beberapa waktu yang lalu Kami telah mengambil keputusan Penonaktifan Kapores Metro Selatan Karupaminal Kartif Rupang Pori Karupur Kemudian Tim Susu juga telah melakukan Pemeriksaan Terhadap pelanggaran kode etik Proveni Pori Ataupun tindakan untuk merusak Menghilangkan barang buku Mengaburkan Dan merikayasa Dengan melakukan mutasi Ke Yanma Pori Oke bagaimana semuanya Itu tadi tutorial dari saya Bagaimana cara menangani Maybook Retina 13in Tipe A1502 tahun 2015 Yang mati total Akibat mengalami short arus Di IC Dan juga mengalami putus Jalur kelistrikan Di logibotnya Nah itu tadi Untuk proses penangannya Bagaimana Untuk pengecekannya Bagaimana Mulai dari awal Sampai maybook bisa nyala kembali Dan kita lakukan pengetesan Untuk maybooknya Itu bagaimana Untuk membersihkan Logibot dari kotoran Dan debu Dan juga korosi Yang menyebabkan putusnya Jalur kelistrikan Yang ada pada Logibot Macbook Dan juga Bagaimana ngecek IC Yang bermasalah Kalau dari kita Menggunakan Okometer Dan ya Biasa Saya lakukan itu Saya coba pegang Satu persatu Itu untuk ICnya Ya biasanya IC yang bermasalah itu Itu akan terasa panas Saat kita pegang Tapi ada juga yang Jadi ada beberapa Jadi ada beberapa metode Yang saya lakukan Untuk melakukan Pengecekan Project Board Alhamdulillah Untuk maybook Bisa nyala normal kembali Dan semoga aja Maybook gak ada masalah lagi Sehingga bisa awet Digunakan oleh pemilik Untuk menunjang aktivitas Pekerjaannya Oke Buat rekan-rekan semuanya Kalau Ulasan Tutorial Review Ataupun juga Bahasan dari saya Ini bermanfaat Dan berguna Buat rekan-rekan Jangan lupa untuk Subscribe channel saya Agar channel saya Bisa lebih berkembang lagi Dan juga agar saya tetap bisa Memberikan tips Bagaimana cara Merawat Macbook Bagaimana cara Mendeteksi kerusakan Macbook Dan bagaimana cara Memperbaikinya Nah buat yang sudah Subscribe di channel saya Saya ucapkan Teribuan terima kasih Atau support dan tukokannya Buat yang belum Ayo subscribe Oke Disini Saya bukan hanya Memberikan review Mengulas Memberikan tutorial Ataupun juga Membahas Permasalahan yang terjadi Pada Macbook Dan juga kerusakan-kerusakan Yang terjadi pada Macbook Ini saya juga Buka tempat service Untuk memperbaiki Kerusakan Macbook Itu di Jakarta Barat Sepatnya Jalan Sang Timur Samping Kerja Maria Binda Karmel RT 16 RW 04 Nomor 46 Kampung Rawat Bonjuruk Jakarta Barat Silahkan Buat rekan-rekan Yang memperbaiki Kerusakan Macbook Sepat saya Untuk menghubungi saya Di nomor telepon saya Yang ada di bawah ini Begitu juga Buat rekan-rekan Yang mengkonsultasi Seputar permasalahan Macbook Silahkan hubungi saya Untuk konsultasi Gratis Gak dipungut biaya Tapi dengan syarat Harus telepon langsung Jangan via WA Atau via SMS Ya Biar saya gak capek Untuk menjawab pertanyaan Yang diajukan oleh rekan-rekan Ya Dan salahnya itu juga Biar saya dapat lebih detil Lebih jelas Lebih gamblang Untuk menjawab pertanyaan Yang diajukan oleh rekan-rekan Oke Terkata Saya Indra Mengucapkan Wabilahitopik Walidahya Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai ketemu lagi Dengan saya Di video selanjutnya Dengan bahasan Dan topik yang berbeda Oke Makasih